Hai teman-teman semua jumpa lagi di video kali ini makasih yang nonton video ini nggak kerasa untuk battle review sunscreennya udah nyampe di part yang ketiga maaf banget kalau misalkan untuk video sunscreen yang kali itu agak lama karena aku harus meratai warna klut aku yang sebelumnya Nah terus untuk battle review sunscreen kali ini aku tuh ada sekitar 7 produk sunscreen rating harganya itu sekitar dari Rp30.000 sampai Rp80.000an lalu seperti biasanya untuk reviewnya itu aku mulai dari tes berjemur dan pemakaian seharian terus nanti ada beberapa tes yang pakai flash kayak gitu untuk ngetes apakah sunscreen itu white cast-nya parah atau enggak ke nanti aku ada tambahan sedikit tentang alkohol paraben dan silikon terus mineral oil karena di beberapa video sebelumnya itu aku kayak agak salah tangkap tentang keempat bahan itu dan aku bakal lurusin di video yang sekarang bahwa alkohol paraben silikon dan mineral oil itu sebenarnya aman banget untuk kulit Nah selanjutnya aku bakal kenalin produk-produknya apa aja Oh iya terus seperti biasanya aku juga bakal jelasin tentang apa itu SPF apa itu sunscreen dan pengertian lainnya untuk teman-teman yang udah paham bisa di skip aja penjelasannya tapi untuk teman-teman yang baru nonton video aku bisa dilihat dulu penjelasannya Nah jadi aku juga bakal jelasin dulu apa sih bahayanya dari paparan sinar UV-A dan UV-B untuk sinar UV-A itu bisa menyebabkan penuhan dini keriput noda hitam dan kanker kulit sedangkan sinar UV-B itu bisa menyebabkan kulit kemerahan kulit terbakar kulit menggelap dan kanker kulit juga Nah oleh karena itu untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari kita membutuhkan yang namanya sunscreen dan sunscreen itu ada tiga jenis yang pertama ada chemical sunscreen kedua ada physical sunscreen dan terakhir ada hybrid sunscreen Nah ini ada beberapa jenis warna kulit dan untuk Asia Tenggara itu kurang lebih di tipe kulit yang warna 2-4 berarti untuk perhitungan nilai SPF nya anggap aja untuk orang Indonesia untuk skin tipenya itu yang light to fire jadi warna kulitnya itu tuh dikalikan 10 menit misalkan untuk SPF 15 berarti SPF 15 nya dikali 10 menit yang hasilnya tuh 150 menit atau bisa melindungi kulit selama 2,5 jam sebelum kulit terbakar akibat sinar UV-B dan dan begitu juga seterusnya ini juga penjelasan dari protection of UV-A nya terus aku sekarang lanjut ke pengenalan produknya yang pertama ini ada dari Emina Sun Battle SPF 30 PA++ ini harganya sekitar Rp30.000 dengan ukuran 60 ml sudah ada nomor BPOM nya terus ada kandungan aloe vera ekstraknya untuk efek menyegarkan berdasarkan dari ingredients listnya untuk yang Emina ini termasuk ke kategori chemical sunscreen untuk packagingnya tuh bentukannya tip kayak gini dan ukurannya tuh kayak segenggaman tangan gini terus untuk tutupnya tuh kayak flip-flop gitu jadi udah pasti aman banget untuk dibawa kemana-mana nggak perlu khawatir tumpah untuk tekstur dari sunscreen Emina ini cukup cair dan mudah banget untuk dibawarkan terus juga cepet banget menyerapnya dan nggak ada efek minyakan gitu terus ada kayak sensasi seger gitu pasti apply terus yang kedua ini ada dari funbow wonder skin sunscreen plus serum yang SPF 50 PA++++ ini aku beli dengan harga sekitar Rp39.000 untuk ukurannya 30g sudah ada nomor BPOM nya ada kandungan aloe vera ekstrak, sakura ekstrak dan niacinamide yang berfungsi untuk mencerahkan dan melembangkan wajah lalu berdasarkan dari ingredients listnya untuk yang funbow ini termasuk ke chemical sunscreen untuk packagingnya juga bentukan tube kayak gini ukurannya lumayan kecil dan untuk tutupnya tuh bentukan flip-flop gitu tapi wangi itu enak banget kayak wangi melon terus selanjutnya ini yang dari 3W Clinic Intensive UV Sunblock Cream SPF 50 PA++++ harganya Rp50.000 untuk ukurannya 70ml tapi ini belum ada nomor BPOM nya terus ada aloe vera ekstraknya untuk menenangkan kulit wajah terus lalu ada moros albabrak ekstrak sebagai brightening dan kalau dilihat dari ingredientsnya ini termasuk ke hybrid sunscreen atau gabungan antara chemical dan physical sunscreen ini aku dapetin yang asli yang made in Korea terus di bagian belakang itu ada keterangan produknya cuma bisa dipakai 12 bulan setelah segel dibuka untuk packagingnya sendiri ini kayak bentukan tube tapi agak gede gitu isinya banyak banget dan untuk tutupnya tuh kayak tutupnya kulir gitu sebenarnya harus hati-hati kalau tutup kulir kayak gini soalnya takut hilang teksturnya agak lebih tebal tapi pas diolesin tuh kayak gampang banget untuk membawurnya dan gampang banget nyerapnya nggak kerasa greasy sama sekali terus selanjutnya ini ada dari Karasun Solar Smart UV Protector SPF 45 PA++++ kalau untuk harga full size nya Rp69.000 tapi ini aku beli yang travel size sekitar harga Rp17.000 sudah ada nomor PPOM nya ada kandungan rice ekstra untuk menutrisi dan menambahkan kulit dan membuat kulit lebih segar selama 8 jam kalau dari ingredients nya untuk Karasun ini termasuk ke chemical sunscreen untuk packagingnya versi travel size ini tutupnya tuh kulir gitu next ada L'Oreal UV Perfect Matte & Fresh SPF 50 Plus PA++++ ini untuk ukuran full size nya harganya Rp79.000 dan untuk travel size nya itu harganya Rp7.000 sudah ada nomor PPOM nya kalau dari ingredients list nya untuk yang sunscreen ini tuh termasuk ke hybrid sunscreen atau gabungan dari physical dan chemical sunscreen untuk packagingnya juga sachet kayak gini dan untuk tutup itu ulir gitu untuk tekstur yang L'Oreal Perfect Matte ini tuh yang paling cair dan gampang banget menyerapnya dan menyebarnya di kulit tuh hasilnya kayak ringan banget lalu selanjutnya ada L'Oreal UV Defender UV Serum SPF 50 Plus PA++++ untuk harga full size nya Rp120.000 dan untuk ukuran dan untuk harga travel size nya Rp9.000 untuk ukuran travel size nya itu Rp5.500.000 dan full size nya Rp50.000.000 sudah ada nomor PPOM nya lalu ada kandungan niacinamide nya untuk membantu mencerahkan kulit kalau dari ingredients list nya untuk yang UV Defender ini termasuk ke hybrid sunscreen atau gabungan dari physical dan chemical sunscreen packaging nya sama kayak yang sebelumnya kayak sachet kayak gini dan tutupnya tuh ulir gitu teksturnya juga cukup cair gak begitu kental banget terus yang terakhir ini dari Hikoin Healthy Glow Finish Sunscreen ini harganya Rp80.000 cuma di packaging ini gak ada keterangan SPF nya berapa ukuran nya itu 50ml sudah ada nomor PPOM nya lalu ada kandungan niacinamide untuk membantu mencerahkan kulit lalu juga ada kandungan rose water dan tea tree oil untuk menutrisi dan melambatkan kulit kalau dari ingredients list nya ini juga termasuk ke hybrid sunscreen atau gabungan dari physical dan chemical sunscreen packaging nya cukup kecil kayak gini warna hitam dan putih dan tutupnya tuh kayak flip-flop gitu dan teksturnya kayak lumayan tebel tapi walaupun dia agak tebel itu gampang banget untuk menyerapnya dan gak ada efek grisi sama sekali dan wanginya enak banget wanginya vanilla gitu nah terus kita lanjut ke penjelasan ingredients nya jadi sebenarnya alkohol pada skincare itu berfungsi untuk membantu penyerapan kandungan lain pada skincare dan bisa membantu membuat tekstur skincare tuh jauh lebih ringan dan membuat produk menjadi jauh lebih awet alkohol pada skincare juga terbagi menjadi dua yaitu simply, alkohol dan fatty alkohol simple alkohol tuh berfungsi sebagai anti septic, anti bakteri dan anti jamur jadi intinya alkohol pada skincare tuh aman banget untuk kulit lalu paraben pada skincare juga berfungsi sebagai pengawet, anti bakteri, anti jamur dan membantu memperpanjang umur produk dan paraben tuh juga aman digunakan asalkan dalam kadar tertentu terus silikon tuh juga aman silikon tuh gak membuat pori-pori tersumbat dan gak menyebabkan muncul cerawat mineral oil juga aman untuk kulit dan gak menyebabkan pori-pori tersumbat nah ini sebenernya ada penjelasan detail untuk ingredientsnya kalau misalnya teman-teman mau baca gak apa-apa tapi kalau misalkan terlalu panjang bisa di skip aja ini untuk sumber oilnya aku lihat di link inci decoder sama cost dna terus skin charisma karena aku takut durasi video kepanjangan jadi gak aku jelasin terlalu detail selamat menikmati 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 nah untuk tes yang pertama itu pemakaian seharian intinya itu aku pakai dari pagi sampai malam dan udah aku re-apply juga untuk yang eminnya gak bikin berminyak banget dan gak bikin kayak ada kilang minyak gitu terus gak bikin kusam dan pas malamnya ini juga masih termasuk minyak yang wajar ya wajar aja dipakai dari pagi sampai malam berminyaka tuh ya gak parah banget masih berminyak yang wajar gitu bukan yang kayak kilang minyak gitu terus lanjut ke yang vanbo seperti yang teman-teman bisa lihat untuk yang vanbo tuh agak sedikit berminyak di pagi harinya tapi gak apa-apa untuk yang vanbo juga setelah pemakaian seharian agak sedikit kusam agak sedikit kusam cuman bukannya kusam yang parah banget dan agak sedikit berminyak terus untuk yang triway klinik setelah pemakaian seharian untuk triway klinik juga gak ngasih efek kusam sama sekali dan berminyaknya dan berminyaknya tuh masih dalam muka dokori berminyak yang wajar dan gak bikin tekstur muka tuh jadi kasar gitu lanjut ke yang karasun yang karasun juga bagus banget ini setelah pemakaian seharian gak bikin kusam sama sekali gak bikin tekstur muka jadi jelek selanjutnya ini yang L'Oreal UV Defender ini agak putih gitu ya kulit wajahnya setelah pemakaian seharian sih gak begitu kusam cuman kayak lumayan berminyak kalau diikut wajah aku hasilnya kayak bener-bener berminyak gitu terus kayak agak terus kayak agak abu-abu gitu sebenernya terus yang terakhir dari Hikwen untuk yang Hikwen sendiri bagus banget ini hasilnya gak begitu kusam berminyaknya juga masih yang berminyak wajar dan gak bikin tekstur wajar jadi jelek juga lalu ini untuk cara pemakaiannya terus ini aku pakai seperti biasa dua jari aku mulai dari yang Emina dulu untuk yang Emina ini kayak wanginya enak banget segar gitu pasti apply di kulit wajah tuh kayak gampang banget dibaurinnya gak ada efek tone upnya kalau menurut aku dan hasilnya tuh glowing bagus banget lembab banget segar gak ada kerasa berminyak sama sekali ini aku pakai stopwatch untuk mastiin berapa lama sih Emina nya menyerap dan dalam waktu 2 menit untuk Emina ini udah menyerap dengan sempurna bagus banget dan pas aku cek pakai skin analyzer skin moisture analyzer ini walaupun Emina ada kandung alkoholnya tapi gak bikin kulit aku tambah kering tapi mulai justru bikin kulit jadi tambah lebih lembab pas kena flash juga gak ada white cast nya sama sekali lanjut ke yang vanbo aku pakai dua jari juga yang vanbo ini wangi enak banget kayak wangi melon gampang juga di apply nya cuman emang agak kerasa sedikit berminyak gitu cuman keren gak sama teman-teman ini kayak agak berminyak gitu dan agak sedikit agak sedikit kusam sebenernya dan setelah aku tunggu untuk yang vanbo ini nyerapnya agak lama juga ini udah kayak sekitar 5 menitan baru menyerap itu pun masih ada kayak efek minyak-minyak kayak gitu tapi gak apa sih walaupun dia ada efek agak berminyak gitu tapi masih yang nyaman gitu bukan yang bukan yang greasy gitu pokoknya terus pas aku cek di scheme monster analyzer cukup melambatkan kulit cuman emang kalau di kamera ini keliatan kayak agak berminyak gitu terus pas kena flash tuh gak ada white cast nya sama sekali oh ya terus untuk yang vanbo ini tuh untuk yang vanbo ini gak ada efek tone up nya sama sekali terus lanjut ke yang 3way clinic ini maaf pas aku ngerekam yang pakai 3way clinic ini kayak salah settingan jadi kayak terlalu terang dan merah gitu pastinya aslinya gak kayak gini ini aku pakai 2 jari juga nah seperti teman-teman bisa lihat padahal aku pakai banyak banget kan tapi dia tuh cepet banget menyerapnya dan gak bikin dempul sama sekali kayak di kulit wajah tuh hasil kayak licin bagus gitu kayak semut banget di kulit wajah gampang banget nyerapnya gampang banget nyebarnya itu gak susah gitu di aplikasiinnya dan seperti yang teman-teman bisa lihat di kulit wajah tuh kayak kulit tuh kayak lebih sehat kayak main skin better gitu ada efek tone up nya tapi tone up yang natural gitu cerahnya kayak mau dipakai sebanyak apapun tuh hasilnya tuh kayak gak dempul gitu terusnya juga lumayan cepet menyerapnya sekitar 3 menitan udah menyerap sempurna gak ada gak ada kerasa lengket sama sekali gak berminyak sama sekali pokoknya nyaman banget terus pas aku cobain pakai skin analyzer skin monster analyzer nya ini cukup ngasih kelembapan ada white case nya tapi masih minim gak parah banget white case nya terus lanjut ini yang dari karasum aku pakai 2 jari juga walaupun tekstur dari karasum ini agak tebel dibanding yang lainnya cuman creamnya tuh halus gitu loh jadi pas di aplikasi di kulit wajah tuh menyebar dengan sempurna dan cepet banget ratanya dan halus gitu tuh liat tuh sama sekali gak gak keliatan berminyak yang parah banget justru lebih ke glowingan natural gitu hasilnya kayak kulit sehat aja gitu terus gak ada efek kusam sama sekali dan cukup memberikan kelembapan untuk kulit pas di foto pakai flash gak ada white case sama sekali terus lanjut yang L'Oreal UV Perfect Matte & Fresh ini juga teksturnya cair banget jadi gampang banget pas di apply di kulit wajah kayak langsung menyerap gitu dan gampang banget di aplikasinya ini juga gak ada efek tone up nya cuman agak sedikit berminyak gitu kalau di kulit aku gak tau kenapa gak tau perasaan aku aja tuh gimana cuman kalau aku pakai cuman kalau aku pakai yang L'Oreal UV Matte ini tuh kayak aku ngerasa kayak agak sedikit kusam untuk kelembapannya pas banget walaupun agak sedikit berminyak dan cepet juga nyerapnya terus pas di foto pakai flash gak ada white case sama sekali terus ini lanjut ke yang L'Oreal UV Defender aku pakai dua jari juga ini sebenarnya ya ampun itu aku gak tau aku gak tau ini aku makanya kebanyakan atau gimana cuman aku ngerasa kayak kuat aku tuh kayak putih dempul gitu ini aku udah panik banget loh pas ngerekam yang ini kenapa kayak putih gitu dah serius kaget banget gak sih liatnya aku rasa kayaknya aku pakai wajar-wajar aja deh kayak normal aja kan kalau pakai sunscreen dua jari cuman kalau aku pakai yang dua jari kayak gini putihnya ya Allah jadi kayak anak kecil baru dimandiin terus dikasih bedak sama ibu ya gak sih itu dong perbedaan diantara kuat wajah sama leher aduh serius pengen ketawa liatnya teksturnya sih cair cuman karena dia terlalu putih gitu jadi agak susah diratain loh kalau dikuat wajah aku harus ada ekstrak tenaga untuk ngerapiinnya biar gak cemong ya ampun ini kayak bocil dibedakin sorry untuk kemandangan gak enak ya temen-temen tapi untung aja ini cepet nyerapnya sih gak nyampe dia mau lihat dah nyerap dan kerasa terus gak tau kenapa tiba-tiba mukaku kayak jadi abu-abu gitu udah pasti dong kalau seperti tadi ya udah jelas banget kalau di foto pakai flash white case nya udah jelas banget keliatan banget white case nya lumayan parah ternyata terus terakhir ini yang dari hikwen aku pakai dua jari juga ih maaf banget muka aku lagi agak banyak cerawatnya yang hikwen nya juga ada ngasih efek tone up gitu cuman liat dong walaupun dia ada efek tone up nya dia tuh kayak gampang banget diratain ya dan hasilnya pasti kue itu bukan yang kayak putih dempul gitu loh emang dia agak mutih gitu awalnya cuman gak dempul hasilnya tuh hampir mirip sama yang triway clinic kayak emang kulit kita tuh kayak dari sananya udah bagus udah cakep gitu kayak kulit yang sehat ternutrisi glowing cerah gitu nah tapi untuk hikwen ini walaupun dia agak putih di awal ntar lama-lama dia tuh kayak ngikutin warna kulit asli kita gitu loh lama-lama tuh warna rata sendiri dan cepet banget menyerapnya gak ada kerasa berminyak sama sekali gak ada kerasa lengket sejauh ini mungkin diantara ketujuh sunscreen ini untuk yang paling enak dan nyaman dipakai tuh yang dari hikwen ini kalau menurut aku kayak sensasinya seger wanginya juga wanginya enak banget wangi vanila gitu terus pas difotor pake flash ada white gasnya tapi masih minim gitu terus kita lanjut ke part yang ditunggu-tunggu yaitu berjemur cuman ini aku gak mau berjemur lama-lama cuman satu setengah jam aja karena gak tau kenapa pas hari aku lagi berjemur itu soalannya lagi panas banget cuacanya ini before tangan aku sebelum berjemur terus ini aku kasih garis-garis gitu buat batasin antara sunscreennya nah yang dibalisan paling awal ini aku kasih yang Emina yang kedua yang dari vanbo masing-masing aku pake yang satu jari aja karena mau aku kasih dua jari gak cukup terus yang ketiga ini dari Trebek Clinic terus yang keempat yang Karasun yang kelima yang L'Oreal UV Perfect Matte yang keempat UV Defender dan yang kelima dari Hikwen ini aku gambar kelebihan satu terus aku mulai berjemur jam setengah sepuluh terus update jam setengah sebelas udah keliatan mana yang goseng mana yang enggak terus ini update terakhir jam sebelas aku udah gak kuat berjemur lagi karena lagi panas banget gak tau kenapa ya terus kayak gini inilah hasilnya ini sisa-sisa dari sunscreennya aku gusin pake tisu basah dan kayak gini hasilnya keliatan kan untuk yang empat dari atas itu yang dari Emina vanbo Trebek Clinic sama Karasun hasilnya bagus banget gak gosong sama sekali cuman yang tiga kebawah yang L'Oreal Perfect Matte UV Defender sama yang Hikwen tuh kayak agak menggelap kalau menurut aku gak gosong sih cuman agak menggelap aja bayangin coba kalau misalkan kita gak pake sunscreen kayak apa kondisi kulit kita dan untuk pertolongan pertama habis berjemur aku kasih lidah buaya oke temen-temen udah liatkan sebelumnya berbagai tesnya mulai dari berjemur pemakaian sehari dan tes pake flashnya gitu nah sekarang aku juga bakal jelasin pendapat pribadi aku tentang masing-masing sunscreen ini aku mulai dari yang paling murah dulu ini yang dari Emina Sun Bottle Sun Protection yang SPF 30 disclaimer sedikit jenis kulit aku itu normal to dry karena yang Emina ini mengandung aloe vera jadi tuh ada kayak efek seger dan lembab gitu di kulit yang aku suka lagi dari Emina ini dia tuh kayak cepat banget menyerap di kulit kayak mungkin butuh waktu sekitar 2 menitan agar sunscreen ini tuh bener-bener menyerap di kulit terus dia juga seger lembabnya tuh pas terus gak bikin kulit tuh jadi kayak kusam gitu walaupun di reapply dan seperti yang bisa temen-temen lihat di tes berjemurnya untuk yang Emina ini tuh gak ngasih efek gosong sama sekali walaupun udah berjemur selama 1,5 jam tapi dia tuh gak ngasih efek gosong gitu lalu untuk yang Emina ini juga gak ada white case sama sekali dan gak kerasa ada efek berminyak atau greasy gitu pas di kulit wajah aku tapi ada sedikit yang perlu diperhatikan dari yang Emina ini kalau misalkan aku cek dari ingredientsnya ini tuh ada kandungan etanol dimana etanol tuh termasuk dari simple alcohol yang sebenernya tuh kurang cocok untuk jenis kulit yang sensitif atau yang kering dan posisi etanolnya tuh ada di dua baris pertama atas di ingredientsnya jadi aku rasa untuk kandungan etanol itu cukup tinggi kalau misalkan temen-temen kulitnya tuh sensitif terhadap alkohol aku rasa jangan pakai yang dari Emina ini dulu tapi kalau misalkan kulit temen-temen tuh gak masalah dan gak sensitif terhadap kandungan alkohol yang cukup tinggi gak apa-apa ini dicoba aja karena emang sebagus itu dan perlindungan itu bagus banget terhadap papanasinya matahari walaupun untuk ke Emina ini mengandung paraben dan silikon tapi tenang aja paraben sama silikon tuh udah pasti aman banget dan bagus banget untuk kulit wajah karena untuk ke Emina ini mengandung etanol yang termasuk simple alcohol untuk ke Emina tuh lebih bagus untuk jenis kulit yang berminyak tapi di kulit wajah aku yang tergolongnya normal to dry sebenernya tuh aman-aman aja karena kulit aku juga gak begitu sensitif terhadap alkohol bahkan setelah aku tes di Skin Moisture Analyzer ini pun setelah aku pakaikan sunscreen dari Emina ini pun dia tuh masih lembek dan gak bikin tambah kering sama sekali walaupun ada kandungan alkoholnya dan wanginya seperti biasa sunscreen Emina tuh wanginya enak-enak semua tapi kalau misalkan aku boleh milih antara sunscreen Emina yang SPF 45 atau yang 30 aku lebih milih yang SPF 30 aja karena pertama ini harganya lebih murah yang kedua tuh lebih nyaman dipakai di wajah gak bikin gosong dan gak bikin berminyak dan gak bikin kusam sama sekali Emina yang SPF 45 nya aku kurang suka karena dia tuh kayak ngasih efek kusam grisnya dan agak berminyak gitu sedangkan yang SPF 30 tuh gak sama sekali dan harganya tuh juga lebih murah yang SPF 30 ini daripada yang 45 jadi kalau aku mending yang SPF 30 aja daripada yang SPF 45 good job Emina oke selanjutnya yang dari Vanbo untuk yang Vanbo ini harganya sekitar 39 ribu dia tuh mengandung aloe vera dan sakura ekstrak juga ada kandungan niacinamide nya sehingga bisa berfungsi sebagai anti acne dan bisa membantu mencerahkan kulit walaupun kliennya bisa membantu mencerahkan kulit tapi sejauh ini aku belum menemukan efek mencerahkan yang sama sekali terus yang Vanbo ini juga ada kandungan alkoholnya yang termasuk ke dalam fatty alkohol tapi tenang aja untuk kandungan dari alkohol pada Vanbo ini tuh ada di ingredients listnya tuh di nomor 2 paling bawah jadi untuk alkoholnya tuh masih tergolong persentasinya sedikit untuk yang Vanbo ini dan yang Vanbo ini juga mengandung paraben dan silik tapi tenang aja untuk paraben sama silikon tuh aman kok untuk kulit wajah terus juga ada kandungan antioksidannya dan bisa membantu untuk menenangkan kulit di kulit aku yang normal to dry untuk Ken Vanbo sunscreen ini tuh agak lumayan lama ya menyerapnya mungkin sekitar 5 menitan tuh baru menyerap dengan sempurna gitu sebenernya sih untuk Ken Vanbo ini nyaman-nyaman aja di kulit wajah aku tapi kadang tuh kerasa kayak agak sedikit sedikit sih, sedikit kayak agak berminyak gitu kalau di kulit wajah aku terus kadang tuh kayak agak sedikit kusam gitu di kulit wajah aku tapi ya walaupun agak sedikit berminyak dan agak sedikit kusam tapi sejauhnya aku suka banget sama performa perlindungan terhadap pusingan mataharinya karena untuk Ken Vanbo ini tuh gak bikin kulit aku jadi kosong walaupun aku udah berjumur bagus banget terus untuk Ken Vanbo ini juga gak ada white case sama sekali dan untuk Ken Vanbo ini juga cocok untuk semua jenis kulit udah harga yang murah kualitasnya bagus dan perlindungan terhadap mataharinya juga bagus terus juga nyaman banget dipakai untuk sehari-hari emang walaupun agak sedikit berminyak tapi bukan berminyak yang bikin gak nyaman gitu masih nyaman kok aku merekomendasikan untuk Ken Vanbo ini terus lanjut ke yang 3W Clinic atau 3W Clinic aku gak tahu gimana cara bacanya bener atau enggak ya tapi aku bacanya tapi aku bacanya 3W Clinic aja ya ini yang produknya dari Korea itu yang lagi viral banget di Indonesia dan menurut aku ini juga cocok untuk semua jenis kulit untuk yang 3W Clinic ini juga mengendung alkohol tapi masih termasuk ke jenis alkohol yang baik atau fatty alkohol jadi tenang aja aman terus untuk yang 3W Clinic ini juga mengandung silikon tapi tenang aja silikon juga aman dan ada kandungan mineral oilnya mineral oilnya juga aman kok tenang aja gak kaget sih kalau misalkan 3W Clinic itu kayak viral banget dan booming banget di Indonesia pertama tekstur dari 3W Clinic itu enak banget dia tuh kayak teksturnya tuh lembut banget gampang banget di aplikasi di wajah cepat menyerapnya dan bikin wajah tuh kayak bener lembab dan seger gitu tapi gak ngasih efek kusam sama sekali walaupun aku pakenya lumayan banyak dia tuh gak ngasih efek kusam malah bikin kulit wajah tuh kayak jauh lebih cerah sehat gitu loh bukan cerah yang permanen sih tapi kayak ada efek tone upnya gitu tapi tone upnya tuh bukan yang putih dempul gitu loh efek tone upnya tuh kayak yang natural gitu pokoknya yang cerah sehat glowing gitu pokoknya dan white gasnya tuh minim banget gak begitu parah banget white gasnya terus setelah dipakai berjemur pun gak bikin gosong sama sekali hebat banget ya cuman ada satu hal yang cukup disayangkan untuk 3W Clinic ini karena dia belum BPOM terus aku juga cek kemarin di tweet twitter sama di link FTA nya gitu untuk 3W Clinic ini tuh kayak ada problem gitu itu di FTA nya Filipina kalau gak salah untuk kan 3W Clinic ini tuh kayak ada reformulasi ingredients gitu dan satu formula ingredients yang baru ini tuh dari pihak distributornya tuh belum diinfo kan ke FTA nya Filipina makanya dari pihak FTA Filipina tuh kayak ngasih warning gitu ke 3W Clinic ini jadi sebenernya aku juga agak ragu mau merekomendasikan yang ini atau enggak tapi emang kualitasnya emang sebagus itu cuman di sisi lain untuk perizinannya tuh kayak masih abu-abu gitu loh karena dia belum BPOM takutnya tuh ada beberapa ingredients yang gak halal gitu karena aku cek di web FTA itu dia juga masih belum ada update terbarunya mau upload atau enggak jadi ya jadi gitu tergantung pendapat teman-teman masing-masing kalau teman-teman berani ini atau enggak papa pakai produk yang belum ada BPOM nya ya mau gua dicoba aja tapi kalau misalkan teman-teman belum berani untuk pakai yang belum ada BPOM nya bisa di skip aja untuk kalian 3W Clinic ini usah pakai sunscreen-sunscreen yang lainnya aja yang udah pasti ada BPOM nya terus yang selanjutnya ini dari Karasu ini sunscreen lokal terbaru maaf aku belinya yang versi travel size kayak gini kalau yang full size nya tuh harganya sekitar Rp69.000an aku juga suka banget sama yang Karasu ini untuk yang Karasu ini juga cocok untuk semua jenis kulit ini juga mengandung alkohol tapi masih alkohol yang baik yang fatty alkohol jadi tenang aja masih aman terus juga ada kandungan niacinamide nya yang berfungsi sebagai anti acne dan membantu mencerahkan kulit terus ada rice extract nya untuk menutrisi kulit tentu aja aku suka banget sama tekstur ya tekstur tuh lembut banget pas di apply di kulit wajah tuh kayak soft gitu lembut banget dan seger enggak ada efek gosong sama sekali enggak kusam juga dan enggak bikin berminyak yang parah gitu termasuknya juga cepet menyerapnya ini dan ini tuh juga cocok untuk semua jenis kulit aku suka banget dan aku bener-bener rekomendasiin yang Karasu ini karena perlindungan tahada paparan sinamata dia juga bagus dan nyaman dipakai terus cocok juga untuk semua jenis kulit good job Karasu next ada dari L'Oreal ini yang L'Oreal UV Perfect Matte & Fresh maaf juga aku beli yang versi travel size kayak gini sebenarnya di aku sih cocok-cocok aja cuman aku kurang suka sama baunya jujur baunya tuh kayak terlalu menyanget di aku dan kadang itu bikin mata agak perih gitu pas pakai sunscreen ini mungkin karena ada kandungan alkoholnya ya terus kalau misalkan aku cek dari ingredientsnya untuk alkoholnya juga ada di nomor 3 teratas gitu jadi untuk kandungan alkoholnya cukup tinggi sebenarnya ini lebih diperuntukkan untuk temen-temen yang punya coat wajahnya tuh yang berminyak gitu ya kalau di kulit aku yang normal to dry sebenarnya cukup nyaman-nyaman aja kok pas pertama di apply itu cepat menyerapnya sebenarnya agak kalau di kulit aku agak sedikit bikin berminyak masih tergolong berminyak yang nyaman lah bukan berminyak yang bikin gak nyaman gitu terus mungkin ya aku juga agak sedikit kusam di kulit aku agak sedikit kusam tapi ya gak parah-parah banget masih wajar lah terus di perlindungannya pas aku beli jemur untuk perlindungannya tuh ya lumayan lah kalau menurut aku walaupun untuk perlindungan terhadap paparan sinar matahari gak sebagus ke empat produk ini tapi menurut aku ya udah cukup sih walaupun pas berjemur tuh emang agak sedikit menggelap gak sedikit menggelap aja sih cuman ya masih normal-normal aja gak begitu yang gosong parah enggak kok kalau aku sih untuk yang loralnya bukan berarti aku bilang untuk yang gak bagus ini bagus sebenarnya cuman aku pribadi kurang suka sama sunscreen yang baunya agak menyengat gitu aku cuman kurang suka karena baunya aja sebenarnya tapi kalau misalkan dari sunscreennya sendiri ini bagus kok mungkin temen-temen yang punya jenis kulit oily terus gak masalah sama kandungan alkoholnya bisa dicoba yang ini karena ini bagus kok terus ini yang sunscreen L'Oreal terbaru itu yang UV Defender pendapat pribadi aja sih kalau aku sebenarnya kurang suka sama sunscreen yang white cast nya tuh lumayan parah atau yang ngasih efek tone up nya terlalu putih tempul gitu nah kenapa aku tuh kurang suka sama sunscreen yang ngasih efek tone up terlalu putih karena wajah aku tuh gak begitu putih sebenarnya jadi kalau misalkan aku pakai sunscreen yang ngasih efek tone up yang putih tempul gitu malah jadi kayak agak abu-abu kalau di aku nah aku tuh sebenarnya kurang suka jadi kayak kurang natural gitu aja jadi kalau misalkan temen-temen gak masalah sama efek tone up yang putih banget ya gak pasti bisa dicoba karena ini bagus kalau menurut aku terus untuk yang UV Defender ini juga ada mengandung alkohol tapi tentang aja masih di alkohol yang baik atau fake alkohol tapi untuk yang varian bright and clear nya aku rasa lebih cocok untuk temen-temen yang punya kulit wajah yang normal to dry aja kalau temen-temen punya jenis kulit yang berminyak mungkin bisa coba yang variannya yang strip warna hijau itu untuk yang UV Defender ini juga cukup cepat nyerapnya agak sedikit berminyak di kulit wajah aku terus untuk pemakaian seharian juga gak bikin kusam cuman pas lagi berjemur hasilnya tuh agak menggelap menurut aku gosong sih enggak cuman pas dijemur itu tuh lebih menggelap daripada yang L'Oreal Perfect UV Matte ini cuman yaudahlah menurut aku selagi dia gak gosong masih gak masalah banget cuman ya itu aku pernah sukanya itu karena terlalu putih aja sih sebenarnya diikut wajah aku ya sebenarnya kayak pendapat pribadi aja sih cuman kalo untuk yang lain-lainnya untuk UV Defender ini cukup bagus kok terus yang terakhir ini paling banyak di request sama temen-temen ini yang dari Hikwen hmm jujur untuk yang Hikwen ini pas di-apply di kulit wajah tuh feelingnya tuh enak banget kayak tekstur sunscreennya tuh lembut banget pas di-apply di kulit wajah tuh kayak cepat menyebarnya cepat juga nyerapnya dan hasilnya tuh kulit tuh kayak glowing sehat kayak gitu ada efek tone upnya tapi tone upnya tuh masih natural jadi kayak cerah natural pokoknya bagus banget hasilnya tuh hampir mirip sama yang terlihat kulit ini kayak your skin but better gitu ini untuk yang Hikwen ini bagusnya dia tuh alkohol free dan yang untuk Hikwennya juga cocok banget untuk semua jenis kulit tapi ada sedikit hal yang disayangkan untuk Hikwen ini karena di packagingnya ini tuh gak dijelasin nilai SPF itu berapa dan nilai PA itu berapa jadi untuk kita yang baru beli tuh kita gak tahu nih perlindungannya bagus atau enggak gitu kan biasanya kan kalau kayak sunscreen-sunscreen lainnya kan ada kayak keterangan nilai SPFnya kan misalkan ini SPF 30 PA++ nah yang Hikwen itu gak ada cuman aku sempet DM adminnya di instagram untuk yang Hikwen ini katanya si SPF 50 dan PA++ cuman akan lebih baik kalau dikasih langsung aja keterangan di packagingnya gitu biar yang beli tuh gak bingung nah cuman emang pas hasilnya berjemur itu kalau dibilang gosong sih enggak cuman emang agak sedikit menggelap dibandingkan yang keempat sunscreen tadi yang aku bilang itu cuman menurut aku kayak gak masalah yang penting gak begitu gosong kalau menurut aku sih kalau untuk Hikwen ini worth it banget untuk dibeli emang harganya agak lumayan mahal sekitar 80ribuan cuman kalau hasilnya cuman karena hasil pasti muka tuh bagus banget jadi menurut aku boleh banget untuk dicoba kalau misalkan disuruh milih diantara ketujuh sunscreen ini berdasarkan berbagai tes yang udah aku cobain aku lebih suka yang lima ini yang tribek linik karasun emina hikwen sama yang vanbo kalau dari perlindungan sebenernya lebih bagus yang empat ini jadi tapi karena yang hikwen ini tuh di kulit bagus banget jadi aku tambahin kelima favoritnya aku nah sekian untuk video kali ini semoga bisa membantu teman-teman dan maaf apabila banyak yang kurang dan banyak kata-kata yang salah semoga di video selanjutnya bisa lebih baik lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati